Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap dari Warcorp Terasiring yang terletak di Trawas Mojokerto Situasi terkininya Review kita mulai dari rute perjalanannya Dulu ini saya arah dari Mojosari Menuju arah Perigen Di depan di sebelah kanan adalah Pertigaan Trawas Pajet Dimana jalannya sedang diperbaiki Kalaulah minggu kemarin Tanggal 18 September Tidak bisa dilewati Ditutup total Sekarang terlihat ada aktivitas pengguna jalan Yaitu dari Pajet ke Trawas ini Sedangkan terlihat pengguna jalan Dari Trawas ke Pajet Harus antri bergantian Menunggu pengguna jalan dari Pajet Ke Trawas selesai Oke review menuju Warcorp Terasiring Kita start dari Pertigaan Trawas Pajet ini ya Oke kita review bareng-bareng Let's go Tidak terasa tempat hits yang ada di Trawas ini Sudah banyak saya reviewkan buat teman-teman Mulai dari wisata, cafe, warung, kuliner Bahkan penginapan yang ada di Trawas Sebagai referensi Teman-teman bisa tonton di channel saya Di playlist wisata dan tempat Nongkrong Mojokerto Link playlist juga sudah saya letakkan Di deskripsi video ini Di depan di sebelah kanan Terlihat ada sebuah gang Kalau kita belok ke kanan Memasuki gang tersebut Itu bisa menuju KPD Garingpong Dan juga wisata WBAP Welirang Penanggungan LPN Turpak Kedua tempat tersebut Sudah pernah saya reviewkan Buat teman-teman Untuk menontonnya Link sudah saya sertakan Di deskripsi video ini Nah di sebelah kiri ini Ada Polsek Trawas Kita melewatinya Dan masih lanjut lurus Terlihat di sebelah kiri atas Ada tulisan Sehati Cafe Jadi di sebelah kiri ini Adalah lokasi Sehati Cafe Dan di sebelah kanan Adalah lokasi Alas Trawas Juga Alas Gelatu Sedangkan di depan Alas Trawas Dan Alas Gelatu ini Ada sebuah gang Kita memasuki gang tersebut Dengan cara belok ke kiri Dan setelah kita belok ke kiri ini Jalannya langsung menurun Jadi waspada dan hati-hati Selalu kontrol kendaraan teman-teman Dalam kondisi fit Baik mesin ataupun rimnya Medan jalan yang kita lalui Memang terlihat tidak cukup lebar Tetapi Berpapasan antar mobil Tidak ada masalah Buat teman-teman yang dari arah perigen Sudah saya reviewkan rute jalan Menuju Wargop Terasi Ring Start dari Bila Puncak Trawas Untuk menontonnya Link sudah saya siapkan Di deskripsi video ini Dan sebagai tambahan referensi lainnya Selain saya mereviewkan daerah Trawas Saya juga mereviewkan daerah Pacet Ngondang Juga Delanggu Yang saya sertakan Jadi satu tadi Di playlist wisata Dan tempat nongkrong Mojokerto Dan selain daerah Mojokerto Saya juga mereviewkan Situarjo Surabaya Gersik Jombang Batu Malang Dan juga Yogyakarta Sudah saya sendirikan Di masing-masing playlist Di channel saya ini Terlihat di sebelah kiri Ada sebuah masjid berkubah kuning Di depannya ada sebuah gang Jadi kita belok ke kanan Memasuki gang Di depan masjid yang berkubah kuning Nah di depan ini Setelah kita melewati jalan sedikit Jalan langsung menurun tajam Jadi sekali lagi saya ingatkan Waspada dan hati-hati Jalan ini hanya cukup satu mobil Tapi tenang Karena jalan ini hanya satu arah Jadi masuknya lewat sini Keluarnya nanti melewati Cafe Garden Hood Keluar di samping kiri Dokrawu Cafe Nah kita sudah sampai di lahan parkir Lahan parkirnya luas Berada di belakang tempat camping Cafe Garden Hood Saat saya berkunjung Biaya parkirnya Untuk sepeda motor 4000 Dan mobil 5000 Dari lahan parkir Di antara sawat teras siring Sudah terlihat Warkop teras siringnya Jadi untuk menuju ke sana Kita jalan kaki Dari lahan parkir Menuju warkop teras siring Saya sarankan Saat melakukan perjalanan ini Teman-teman lebih bagus Membawa alas kaki sepatu Karena terlihat di depan ini Jalannya menurun tajam Setelah jalan sedikit Yang menurun tajam ini Jalannya sudah datar Dan kita melewati jalan setapak Di samping sungai Dan sawat teras siring Apalagi di sini Viewnya gunung penanggungan Nah kebayangkan Kita melakukan perjalanan Di tengah udara yang sejuk Bisa memandangi sawat teras siring Juga view gunung penanggungan Gemericik air dari sungai ini Membuat pikiran kita Semakin fresh dan menenangkan Nah seperti ini ya Kurang lebihnya terlihat View gunung penanggungan Di jalan setapak Saat kita menuju Warkop teras siring Lokasi warkop teras siring Di depan Di sebelah kiri jalan Jadi kita sudah sampai Di warkop teras siring Untuk menuju bangunan utama Memesan makanan dan minuman Kita harus melalui Tangga turun ke bawah Inilah beberapa menu Tapi nanti saya akan Reviewkan daftar menu Lebih lengkapnya lagi Nah seperti inilah Bangunan utama dari Warkop teras siring Dimana di bagian belakangnya Sudah ada Fasilitas toilet Dan juga musola Saat saya mereview Pertama kali Belum ada Fasilitas toilet Dan musola Dan kedepannya ini Juga nanti akan Dibangun Gasebo-gasebo baru Di warkop teras siring Kita tunggu Penampilan terbarunya Nanti Dan insya Allah Saya akan Reviewkan kembali Buat teman-teman Jadi musolanya Terbuat dari Bambu Menyatu dengan alam Dari sini Terlihat view Gunung penanggungan Dan sawah teras siring Wah Indah sekali ya Pemandangan yang ada Di sini Jadi selain Hawa udara sejuk Yang menenangkan Fikiran Kita bisa berfoto Dengan view Sawah teras siring Dan juga View gunung penanggungan Tulisan-tulisan Di warkop teras siring Ini Jangan dibuat Baper ya Jadi kita fokus Ke pemandangan yang indah Dan udara yang sejuk Jadi saat kita datang Kita menuju Bangunan utama ini Untuk memesan Makanan dan minuman Menu juga ada Di sini Inilah Adapter menu Yang ada di Warkop teras siring Memang sayangnya Tidak tertulis Sekalian harga ya Tapi nanti Saya akan spill Yang saya pesan Nanti harganya berapa Selain daftar menu Juga ada snack Juga gorengan Jadi teman-teman Bebas ya Ingin menambah gorengan Atau snack Karena memang Semuanya dijual ya Jadi kita Bebas untuk membelinya Untuk sekarang Kita akan review Macam-macam Tempat duduk Di mana Tempat duduk di sini Di dominasi Terbuat dari Gazebo Jadi pemandangan Dari masing-masing Tempat duduk ini Sangat indah sekali Baik Yang ada di atas Ataupun Yang ada di bawah Jadi Gazebo nya Ada kurang lebih 6 ya Saat saya Berkunjung ini Dan kabarnya Akan ditambah lagi Dan di masing-masing Tempat duduk Gazebo Juga disediakan Fasilitas Colokan listrik Terlihat di area bawah Ada beberapa Spot foto Kalau lah Direview saya yang pertama Dulu spot foto Berada di atas Sekarang ada di bawah Jadi spot foto Terbuat dari Ranting Dan batang bambu Apalagi Kedua spot foto ini Berbackrondkan Sawat terasiring Juga view Gunung penanggungan Apalagi Beberapa hari ini Cuacanya sangat cerah Jadi view Gunung penanggungan Amat terlihat jelas Dan di sebelah Dari warkop terasiring Juga ada sungai Gemericik airnya Ini menambah Ketenangan Saat kita nongkrong Di warkop terasiring Belum selesai Saya mereview Makanan sudah jadi Dan saya akan Review Sajian Dan harga Juga rasa ya Jadi disini Saya memesan Nasi ayam Ini harganya Rp13.000 Dan untuk minuman Saya memesan Es penanggungan Ini harganya Rp7.000 Jadi Bukan hanya Terjangkau Bisa dibilang Sangat murah sekali Di tempat Yang view Sangat istimewa Oke Demikian Review sederhana Dari saya Apabila bermanfaat Jangan lupa Like, share, dan komen Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya